Menu kita hari ini ialah ayam masak merah kacang pis Sebelum meneruskan video ini, jangan lupa subscribe dulu agar banyak video lagi Daging ayam yang sudah diperap dan goreng Ayam yang sudah digoreng tadi Sediakan bahan tumisan dulu ya, seperti bawang merah, bawang putih, serai, halia Sos tomato dan sos cili, kayu manis serta adik-beradiknya lah dan satu tin Kacang pis, itu kita gunakan terakhir sekali ya Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi Dan kacau Dan masukkan sos cili dan sos tomato ya Laging pun sudah merah-merah Jangan lupa masukkan kacang pis Tambah garam dan sembuh perasa Siap, mudah jatuh Oke, kita ke tutorial Sekali lagi, Nenek Ani menggayakan tudung bawal yang bersaiz besar Oke lah, seperti biasa dalam posisi duduk lagi Rapikan tudung bawal kita seperti ini ya Sama panjang, sama rata, seperti biasa Dan karonsang besar Oke, kita mulakan dari bawah ya Kita buat seperti melipat kipas Melipat kertas kipas Kita mulakan dari bawah Naik ke atas Lipat Lipat seberapa, banyak yang mungkin Tergantung keselesaian kita ya Kita lipat saja Kita buat seperti Ala-ala tudung farida Cuma biasanya kita menggunakan Tudung bawal Dan Jangan lupa karonsang besar Pindkan saja ya Semua lipatan tadi Agar tidak terpisah Pindkan saja Kemudian kita rapikanlah Seperti biasa Tutorial tudung bawal Simple Karonsang besar Siap Cukup mudah kan Siapa-siapapun boleh buat Oke, kepada yang baru singgah Di channel ini Jangan lupa subscribe ya Agar anda tidak ketinggalan Sekiranya ada video terbaru Subscribe Jangan ter-subscribe Terima kasih kepada yang telah subscribe ya Cukup mudah Simple kan Oke, dari sebelum itu Apa kata kita twist Yeah Oke, see you next video Bye Bye